Jangan lupa like, share, dan subscribe Terima kasih Terima kasih Terima kasih 3 tahun yang lalu ya, kita sempet One on one ya Lalu barengan sama Anak-anak semua, sama Karim Sama Kamila, sama Kaila, sama Waras juga Jadi setelah 3 tahun, kita bikin lagi one on one Sebenernya video ini ada tujuannya, ini adalah Teaser Teaser menuju sesuatu Yang nanti gue bakal kasih tau di ujung Yaitu ada sesuatu yang Ini sebenernya appreciation video Gitu ya Peng, kita ngobrol-ngobrol dulu sebelah sini Ini lapang lu di warrior squad ya Alhamdulillah Ini pas, karena gini gue inget di 3 tahun Judul gue adalah Romy Chandra gak mau main di lapangan Gue lagi, jadi sekarang gak gajian Gue di lapang lu, betulan ya Tapi lu kasih tau dulu, dulu di lapang gue siapa yang menang Siapa tuh Tetap gue gak mau ngaku Lu yang menang, tapi gue kasih Pokoknya gini, awal karirnya Lu sebenernya main di Pertama Indonesia muda Indonesia muda ya Indonesia muda, baru lu ke ASPAK Paling lama itu di ASPAK 7 tahun gue di Indonesia muda 9 tahun di ASPAK 3 tahun di Bricajaya Dan akhirnya lu pensiun itu di Tahun 2011 Sambil ngomongin aja prestasi yang lu sudah dapatkan Dari zaman di IM ASPAK Sama PJ Yang paling berkesan itu waktu Kita IM Waktu gue membuat IM Tahun 2006 Ya itu bisa Mengalahkan ASPAK Tanpa pemain asing Itu ada kejuaraan turnamen Pemain asing itu yang pertama kali ya Yang waktu Untuk di klub itu Itu IMnya jaman udah ada IMT sama aku Jaman ada Nano Luki Patrick Masih ada Andre Posuma Terus dari situ Dari situ tau Di ASPAK Di ASPAK Setelah itu baru Berapa kali juara lu? CoBatama dan IDL ya? 4 kali ya Betul ya? Iya 4 kali CoBatama dan IDL 4 kali Di PJnya Di PJnya kita peringkat Permamen paling ya Terus Timnas Lu tuh mulai regular jadi pemain timnas dari tahun berapa? Untuk seniornya di tahun 1993 Itu pertama kali 93 sampai tahun berapa lu? 93 95 97 98 99 2001 Ya 2005 Terus cancel kan gak jadi Yang Manila tuh Yang Manila Langsung Kosong lagi Baru terakhir di 2011 Oke Support Si Games Prestasi yang terbaik di timnas? Perak 2001 Berarti Itu first time Perak waktu itu ya 2001 ya Barengan sama Inal Iya Ada Inal Betul ya itu ya Jadi lu adalah bagian dari sejarah juga tuh ya Alhamdulillah Ya setelah itu baru Iya Oke Nah sekarang kita Ngomongin lagi kalo kayak yang sekarang-sekarang ya Lu masih ngikutin Karena lu kan Lumayan Apa sih yang berbeda kalo menurut lu ya Memain-memain zaman sekarang sama zaman dulu Selain sekarang Anak-anak sekarang udah bisa nonton MBA Nonton semacam dari Youtube gitu Iya Kalo gua ngeliatnya sekarang kan medianya banyak Dulu kan ga ada media Kita berimajinasi Iya Jadi banyak ngayalan ya anak dulu Iya Tapi kalo begitu kita nonton Dikasih video Nonton Kita praktekin di latihan Kita coba gaya-gaya Iya 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 Apa yang kita suka dari mereka Dari kayak Tonton Magic Johnson lah lah Dari Betla atau Jordan dan sebagainya Banyak macam itu kan Kita cuma bisa Berimajinasi Habis itu Emang dari dulu lu banyakan imajinasi Banyak ngayal ya Ya bener Hahaha Kalo gua bilang gini Kalo sampe sekarang pun gua mau ngedidik Ngedidik Apa Adik-adik kita nih Bahwa kamu harus punya neji Dan harus punya imajinasi dalam bermain Dan harus ada idol Pisualnya Iya Iya Jadi setiap pemain bertanya Kamu suka pemain siapa Gitu kan Gitu kan Kayak bedanya kayak dulu Balik lagi kayak dulu Pemain dulu dengan sekarang Sekarang tuh medianya banyak banget Dan harusnya lebih Lebih hebat Dan gua memang ngeliat itu Anak-anak sekarang lebih hebat Oke Kita harus akui ya Ini kadang-kadang kita Merasa bahwa Wah zaman kita keren Zaman Pokoknya zaman kita paling bagus Tapi Harus kita akui bahwa sekarang Perkembangan zaman Teknologi Kita mengakui anak-anak sekarang juga Perkembangannya lebih bagus Iya kan Betul Di luar kita selalu ingetin Tapi jangan lupa loh basicnya Fundamentalnya Itu Itu yang kita tekankan Jadi anak-anak sekarang ini punya media Punya semuanya Iya Kalian tinggal mau atau tidak Dan kembali lagi Itu yang penting adalah Fundamental Dan kalian jangan pernah bosen Untuk dilatih fundamental Dan footwork Karena saya lihat Anak-anak sekarang Jarang sekali pakai footwork Dan sampai kemaren pun Kebetulan ya gue nonton Ada Apa Event di Pasar festival Iya Ketemu sama orang-orang lama Yang gue gak tahu Berarti ngobrol Kenal lah Tauan lah segala macam Terus tiba-tiba dia nanya Terus Rom Kenapa ya Gue kok kalau nonton Lebih senang nonton dulu Pada sekarang Kok lu ngomong kayak gitu Bukannya lu sekarang senang Ini bagus bagus Anak-anak kan Jadi Apa yang buat beda Menurut lu apa Gue bilang gitu Gak tahu Dulu kayaknya indah aja Nah Mungkin ya Kalau masalah indah Iya Mungkin Sekarang kan basket Serba cepat Dari 30 detik ke 24 Dituntut untuk bermain cepat Nah terus Mungkin juga Anak-anak Ini harus ingat nih Adik-adik yang nonton Kenapa tadi konseromi bilang Dari 30 detik ke 24 Dulu itu shot clocknya 30 detik Iya Terus 24 Terus juga kalau udah kenaring 24 lagi Iya Kalau sekarang kan jadi 14 14 Gitu iya 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 kan jadi Sebenarnya serba-serba cepat Tapi itu jangan lupa juga Bahwa kita sebagai pelatih Pemina Dan anak-anak juga Harus mau belajar Footwork yang bagus Karena keindahan di basket itu adalah Kalau menurut gue ada Kalau pemain yang punya fundamental Dan footwork yang bagus Otomatis Bisa Choose five Iya Gue cerita ini Pekalaman pribadi Gue tuh kan Memain cadangan ya Terus tapi lu suka lihat gue main Terus gue suka ikut latihan Nama Coach Ricky Sama Coach Melvin Segala macem lah Dan yang gue kerasa Emang bener Footwork lu harus bener Kiri dulu Maju Atau kanan dulu Kayak misalnya gini nih Kayak gini ya Misalnya gini nih Tapi orang bola dulu ya Nah itu dulu Ini kan footwork sebenernya Bukan masalah Gerakan badan Gaya-gaya Iya Tapi ternyata footworknya Itu yang membuat orang bisa ketipu Iya Atau gini Eh maksudnya lebih kayak Contoh kayak banyak Iya Banyak orang Kalo lewat Lu mau lewat Biasanya kalo orang tuh Iya Ya kan Bola dulu Nah itu kan basic Footworknya fundamental adalah Lu lewat Kaki dulu Kaki dulu Itu kayak hal-hal kayak gini Kaki dulu karena juga menutup si yang jaga Gitu kira-kira gitu ya Iya Kayak gitu gitu Itu simpel teman itu Super banget Berhasil terpakai banget Iya Kadang orang berpikir footwork itu Hanya untuk big man Katanya Enggak Ternyata gitu loh Ternyata semua di basket ini Sebenernya paling penting adalah Footworknya Iya fundamental Basis gerakan-gerakan itu Harus bener Ya itu sih Tapi itu yang akhirnya Lu share ke anak-anak didik lu ya Iya Harus sabar Karena juga anak-anak sekarang kan Iya Ya kadang-kadang masuk ke pingganung Ke pingganung ke pinggan kiri Itu kita harus sabar kan gitu kan Iya 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 Tapi gua mendingan latihan orangnya Pada anak gua sendiri Hahaha Iya Karena di semua anak-anak lu basket gitu Kalo Kalo Tapi lu seorang Memain dengan pengalaman Orang menyebutnya legend Anak lu sendiri aja Cukup sulit Dan susah dalam taruh wajib Susah percaya Diajarin sama lu Apa lagi anak gua Udah tau bapaknya kalahmu luan-luan Kau main cadangan Terus gua kan tau Juk Kalo enjukan nih sekarang udah boleh In and out nih Itu sama papi Papi in and out tau gua bisa Iya kan cuman Gitu Gak ah Gak usah Amat coach aja hahaha jadi kalau udah kata-kata itu gak yakin lucu hahaha kita liat perkembangan jaman lu main di kubatama terus ke IBL boleh dong lu juga ngasih sedikit apa ya pendapat lu lah mengatai IBL yang gua sih selalu ini sering gua bilang di podcast juga sama Ujo aduh bosen ya PJSM, PJSM serah gak ada asmak ya PJSM tapi kenyataannya pada liat sinal kemarin aja ya emang yang layak PJ dan SM terus gua selalu bilang kita kekurangan pemain yang berkualitas dalam tanda putih terus tujuh atau gak? hmm.. pemerataan kalau gua bilang pemerataan jadi kalau gua ngeliat ya mungkin di negara lain juga mungkin ada yang kayak gini sama lah gitu cuman kita juga masalah kita mau gitu-gitu terus sih jadi kalau menurut gue ya kalau mau industri basket kita yang di atas mau maju ya harus berubah harus mau berubah untuk sesuatu yang baik di lima tahun dan 10 tahun yang datang untuk adik-adik kita yang sekarang ini kan karena secara industri dan kecintaan sama basket di Indonesia lagi bagus nih betul ya kan lapangan basket ada dimana-mana betul dan lapangan basket juga dengan banyak bukan artinya jadi kesebar justru malah tetap rame aja dimana-mana iya setiap bulan tumbuh lapangan iya bener loh setiap bulan tumbuh lapangan bener kalau orang kan iya kan berarti dimannya banyak karena orang-orang udah mulai memasak apa basket udah mulai lebih masyarakat udah lebih tahu iya lebih tahu dan lebih ingin untuk berlatih basket dan gini gua sama GP suka curhat nih kalau masalah klub-klub basket sekolah basket jujur walaupun lu punya klub basket tapi kita jujur seneng kalau ada banyak klub basket di Jakarta iya dong bener gak? iya artinya secara komunitas semakin besar justru semakin maju kompetisinya, kompetisinya juga banyak bagus ya itu dia makanya kalau kita mau nyaingin kayaknya kalau kita mau nyaingin negara tetangga ASEAN kan Filipin ya kita kayak gini dan ini udah rootnya nih udah ada rootnya tapi tinggal kita gimana iya iya kan Rampeng berarti kita setuju bahwa gini kita boleh berkompetisi harus berkompetisi di lapangan tapi di yang lainnya kita bisa berkolaborasi apapun supaya semua anak-anak yang di setiap sekolah basket di setiap lalu maju gitu ya berfasilitasi semuanya oke, baik lu tadi ngomong kita harus punya idola gua pengen inget dulu lu juga pernah bilang lu punya idola lu dulu komen komporin itu siapa? gua lebih ke Pippen sih Pippen ya ya karena secara gak langsung dia ngeliat kok kayak karakternya kok gua kok sepertinya kok nyaman gitu kan karakternya nyaman dan kebetulan waktu jaman gua main dulu waktu DM temen-temen orang-orang basket temen-temen 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 Budi Jordanya iya walaupun gua juga punya imajinasi gua suka kayak James Worthy gua suka karim aku jabar gua suka siapa Charles Bartley gua suka gitu tapi gini pengen berarti gini ini sama biar anak-anak basket sekarang tau lu siap untuk menjadi penyokong bukan jadi superstarnya mungkin gitu iya tapi itu di basket iya harus siap seperti itu kan iya dong jadi kita jadi pemain ya kalau menurut gua kita gua gak bisa oh gua harus jadi Ogi Ogi poin 30 oh besok gua harus jadi Ogi gua 30 poin gua gak bisa kayak gitu gua karena basket itu kan 15 pemain dengan cadangan 12 pemain di lapangan bermain basket di lapangan 5 orang kita jobdesknya sepertinya kita udah harus tau ketika Ogi udah bisa bikin poin 30 gua ngapain lagi kalau lu bisa bikin poin 30 gua pingin 30 juga terus yang divan siapa terus yang IC siapa kita team jadi kayak jadi gua harus saling munisi dan ketika gua punya temen contoh waktu gua diem gua ada look gitu nontohan shooter memang manu utuh iya betul ya gua supply dia tugas gua apa? defense rebound iya kan kalau waktunya gua bikin poin bikin poin gua mau MVP? no gua bilang gitu ya kalau gua memang gua dapet ya alhamdulillah betul emang itu prestasi kita yang bukan kemauan gua iya tapi yang ini jujur thank you banget lu bisa sharing gini supaya di setiap tim dua orang tau pasti berkontribusi makanya kenapa kayak gua punya core case pemain cadangan dan kata pemain cadangan itu segitu pentingnya dalam sebuah tim betul jangan menganggap bahwa pemain cadangan itu pemain yang bener-bener gak kepake iya gua ngobrol sama country country adalah pemain cadangan the best itu selalu cadangan betul gak? the best six man iya nah artinya gini ini belajar nih teman-teman bahwa mungkin ada superstar di satu tim itu tapi kita juga siap menjadi penyokong dan siap karena banyak hal di basket ada defense ada offense lu bisa rebound lu bisa asis apapun itu ya nanti gede akan terbentuk dengan sendirinya oke terakhir lu punya pemain prokori Draymond Green terakhir lu bilang 3 tahun lalu sekarang masih sama atau gak? masih karena dia masih punya karakter kayak gitu karakter kuat di tim karakter kuat di tim iya dia bisa ngebawa tim bisa bawa semangat perubahan di tim ya kan? jangan apa? dia gak ada yang ngecoin kan? dengan dia bisa support defense teman-temannya bisa timnya kebangun dan lain-lainnya kebawa visi mainnya iya visi mainnya juga dapet itu kita lihat visi bermain kita ini berdua nih hahaha iya fisik bukan fisik fisik hahaha kita main sampai 7 oke ya waktu itu kan cuma 3 oke kita main sampai 7 oke lapang lu bolak lu dulu hahaha 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 aku gak? aku udah oke 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 gitu aja tuh nah kalau gak ada ribut sama aja mau ribut hahaha 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 hahah 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 ayo manis terpen eh 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 kutu gak maset mundur dikit change speed change speed set hahaha 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 hahah hahaha hahah hahah peng ini lapangan lu apa itu? kok lu ga masuk-masuk? oh, belakian oh, lu eh, kan mula sih, kan mula iya, oh iya gila aja lah kirakannya sama dulu iya dong luar biasa gimana? gimana... waduh insya Allah, luar biasa luar biasa Dua satu luka, luka, luka lihat dulu deh, siapa oke oke, gua mau di lapang mana juga sama lu ga mau nyesel cari tujuh, harusnya lu tiba tiga gua sama sedangkan lu di lapang lu ke beli lu di lapang lu sendiri, lu coba masuk-masuk wuh bagus deh tapi nyesel, harusnya lu bawa tiga karena yang penting hasil akhir enggak, lihat aja, tiga dua kan ya kenapa sih peng? lu mau ngapain sih peng? siut ga masuk-masuk gua bisa nge-gym loh deh gak bisa gua bisa nge-gym loh deh gua bisa nge-gym loh yaaah yaaaaah gila lapang lu sebenar ya, kita belum tahu siapa yang menang lu lihat kan segitu ketat sesama legend, satu legend pemain satu lagi legend MC lah bener kan, oke siap, ini namanya suit or truth teman-teman di Warriors dan klub basket manapun cara free throw yang benar adalah sebenarnya dari kaki, lihat, kayak gini ambil waktu tenang dari sini, ikut ke bawah, jadi kayak gini ya saya koreksi ya oke kaki kanannya depan sedikit, kalau kita tangan kanan kalau kaki kiri kalau kita strong kiri, berarti kaki kiri depan oke, koreksi sedikit, tadi nih pos Ogi apa, Ogi udah bagus, udah bener dan nilis wah gitu ya ya iya iya emang lu yang pelatih emang bener berikan pertanyaan apapun gue bersyukur ya, maksudnya sampai sekarang dari dulu karir kita karir gue nih sama teman-teman yang lain diapresiasi sama komunitas dan insan bola basket Indonesia dikasih predikat legend gue bersyukur, bang apresiasi sekali gue bikin tahu Ogi, kira-kira kan pastikan, kita kalau jalan-jalan kan bosan dengan dia lagi, dia lagi kira-kira Ogi ada nggak yang di era sekarang ini yang bisa di salam you'll be the next legend oke, ini lu jujur gue seneng banget nih, lu bisa nanya gini karena bukan tidak mengapresiasi seorang Romy Chandra dan Ali Budimans ya tapi mereka adalah legend di jamannya gue ya sampai mungkin ya muda-muda dikit lah tapi anak-anak sekarang sudah banyak juga yang tidak mengenal sebenarnya jadi emang kita butuh the next legend yang jadi idol tadi kita bahas di awal perlu ada idol gitu ya kan nah, oke gue ada 2 nama yang gue langsung kepikiran karena ini kebetulan lu jujur kalau 2 nama, biasa orang ngomongnya Budi sama Hagepeng iya gue adalah Prastawa dan Archi oke Archi dan Prastawa, gue gitu ya iya, kenapa? buat gue secara permainan, secara kontribusi oke, Archi dulu ya gue ngeliat Archi adalah kontribusi terus secara permainan ditambah etos bermain dia keseriusan dia di lapangan passion dia passion dia, gue liat harus jadi contoh emang lebih jadi contoh buat banyak orang dia juga orang yang humble kalau Prastawa, jelas Prastawa juga orang yang buat gue dari gue kenal awal dari Pop Mii Basketball sampai sekarang gak berubah secara etikud, secara sopan iya, 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 iya permainannya juga dia tau akan ada the next yang muda-muda, tapi dia juga orangnya terus latihan dan gak mau kalah dan sampe sekarang, karena gini, gue pernah gitu, gue pernah bilang, kayaknya Pras udah beres, udah stop karena sempet waktu itu main, sempet timnas lagi jelek gitu, kayaknya itu jadi motivasi buat dia dan sekarang gue tuh bener-bener dijawab sama permainan dia, Kak, aku gak gitu loh, itu Pras Tawa jadi buat gue, kalo sampe hari ini banyak sih yang mengidolai Pras Tawa, banyak yang mengidolai Archi Wisnu, mantap cocok berarti, boleh ya, boleh, bagus, oke, terima kasih lu bisa pake kiri gak? bisa kalo legend sih, kalo legend sih harusnya bisa oke, ini, ini emang sang aja sih ini lu mah dari dulu, gue karena sampe sekarang kita masih sahabatan, karena lu orang yang di dalam lapangan dan di luar lapangan, orangnya sama, jujur baik orangnya gitu cuman kalo boleh jujur, selama lu bermain ya, sampe 2011 pemain yang sebenernya lu bukan gak suka sama orang ya, cuman lu males ketemu sama dia main tanding sama dia tuh lu males males apa nih? ya males aja gitu, maksudnya ini orang tuh berat banget apa gimana? bisa ngeselin, ngeselin lah, jadi bukan karena kalo berat, menurut gua, ya maksudnya ngeselin lah, mungkin, mungkin ya balik lagi ngomongnya, presto punya, atau emang gaya main nih kalo waktu jaman gua di IM ya, gua lebih ada dua, tapi lebih ke ngeselin mastri sih mastri adiana adiloka tri adiana adiloka tuh ngeselin secara? ya lah, jadi yang mungkin yang tau, yang tau jaman dulu dan tau, hanya gua sama mastri, jadi kita punya, kita berteman, kita sahabat, kita respect di luar lapangan, udah kayak ada kakak ade, ya kan? nah, saya juga kan dulu kan waktu di IM kan juga pernah dipinjam sama, di aspak kontras main, mana-mana kontrasi ambar, dan lain-lain, tapi, begitu kita once satu di pertandingan, kita sama-sama gak mau kalah, sama-sama kita punya pride iya nah, dari situ gerakan-gerakan dari cara defense, narik-narik tangan lah, ngeselin lah iya iya, itu trik ya trik-trik di lapangan itu yang membuat males, kalo ketemu dia tuh males sebenernya wah, kayaknya, bro ini ngapain sih gitu loh kadang kalo kita mau kerasin, ntar gua falling, kayak gini kan? jadi pintar-pintar aja, licik-licikan, itu sebenernya bukan males, jadi lebih, lebih, lebih aware gitu loh nih, buat, dia ntar akan begini nih gitu loh, itu aja sih, itu seru tapi ini menarik loh, kadang orang ngeliat, oh emang ada gitu, ya di basket tuh emang harus pinter iya ada beberapa hal yang kita harus pinter, supaya tidak keliatan sama wasit gitu ya, tapi bukan kasar ya iya bener gak, bukan kasar, bukan kayak lu mukul atau apa kan, ya, kayak gini, mukul tapi gak keliatan, bukan, itu dari niat mukulnya juga udah gak bener gitu, oke tapi itu ya, menarik, berarti pinter main ini pinter, ya kita lu narik, ada bola, lu kus elboh lu ke dada, itu normal, kita action, gak jatuh, ya iya 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 itulah basket, jadi itu kan, itulah coach 3 oke sip